Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam seluruh siswa yang saya banggakan yang selalu saya doakan semoga kalian semua dapat menyongsong masa depan cita-cita sesuai dengan apa yang di ingin dicapai melalui usaha-usaha yang sifatnya konkret baik di pertemuan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran daring menggunakan video pembelajaran yang nantinya juga akan disampaikan juga teknis penggunaan Cisco paket Tracer dalam pembelajaran jarak jauh di kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan SMK Negeri 1 buku Nasari terlebih dahulu saya akan sampaikan beberapa hal namun sebelum kita mulai kita awali kegiatan kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu bismillahirrohmanirrohim baik di pertemuan dan kali ini saya perkenalkan saya Fajar Baharun Najahi yang insya Allah akan memandu serta memfasilitasi seluruh siswa kelas 12 kompetensi kalian teknik komputer dan jaringan pada mata pelajaran administrasi server jaringan dan administrasi infrastruktur jaringan di pertemuan perdana kali ini kita akan membahas tentang topologi jaringan menggunakan Cisco paket Tracer baik langsung saja saya akan ilustrasikan prinsip dari topologi menggunakan Cisco paket Tracer terlebih dahulu terlebih dahulu silahkan kalian semuanya pastikan komputer ataupun perangkat digital seperti handphone pastikan sudah terinstall Cisco paket Tracer disini saya menggunakan Cisco paket Tracer yang terbaru kita bisa lihat di menu help ini di menu help ada about ya untuk mengetahui versinya dan disini keterangannya yaitu versi 7.3.0 kalian semuanya bisa menggunakan versi terbaru atau menggunakan versi yang ada untuk versi saya tidak akan membatasi silahkan sesuaikan dengan kemampuan sumber daya komputer ataupun perangkat HP yang kalian gunakan untuk sarana pembelajaran nah dibutuhkan kali ini harapannya seluruh siswa bisa mengetahui sekaligus menerapkan tentang topologi jaringan nah disini saya akan memberikan hal yang paling mendasar apa sih itu topologi dan disini ini dipakai Tracer itu ada keterangan logical topologi di bagian atas kiri atas dan satunya lagi yaitu physical topologi nah baik apa itu logical dan apa itu fisikal nanti akan bisa kita cermati melalui tahapan praktik saya akan langsung mencoba kita menggunakan salah satu perangkat akhir yaitu komputer disini kita bisa lihat NPVICE atau perangkat akhir misalkan satu buah PC terus satunya lagi oke kita lihat disini kita bekerja pada logical topologi nah kita sedang aktif di logical topologi nah disini akan kita hubungkan nah disini ada keterangan connection berarti terminasinya atau penghubungnya media penghubungnya nah disini saya akan menggunakan media penghubung berupa kabel nah disini saya akan coba menjelaskan beberapa bagian nah untuk komputer ke komputer nah maka disini media penghubungnya kita bisa menggunakan kabel sesuai dengan yang dibukung oleh komputer tersebut kita bisa lihat kita bisa lihat disini keterangannya yaitu flash ethernet disini pun juga flash ethernet maka kita bisa menggunakan kabel kabel utp kabel utp ya disini karena komputer ke komputer maka kita gunakan kabel cross ya flash ethernet ke flash ethernet nah pastikan link atau tautannya berwarna hijau nah disini tadi sudah saya sampaikan yaitu ada logical topology dan physical topology ini kita bekerja pada logical topology nah apa itu logical topology nah dan apa itu physical topology ini yang nanti kita diskusikan dan harapannya seluruh siswa mencoba mempraktekan dari hal yang paling mendasar nah kita akan mencoba berpindah dari logical topology yang di atas menjadi physical topology nah kita akan coba klik nah ternyata disini di physical topology oke disini ada keterangan home city berarti physical topology itu topology yang memvisualisasikan atau yang menyajikan secara konkret atau kalau tidak tahu konkret ya hal yang sifatnya nyata bisa terlihat disini ada keterangannya home city ya berarti kita diperlihatkan pertama itu pengguna nya dulu ternyata di jaringan itu dia letaknya ada di geografis yang mana ya wilayah dimana nah setelah kita klik ternyata disini kita ditampilkan lagi komputernya ternyata nggak langsung kelihatan disini ada keterangan corporate office ya kantor pusat ya ya kita klik lagi nah disini baru ada komputernya nah oke eh disini kita coba klik yang bagian sini oke coba akan kita back ya ini ya nah ternyata komputernya ada di sebelah sini nah berarti disini ada keterangan physical location ini ya keterangannya ya nah kita lihat kita geser lagi dia ada di eh home city terus terletak di corporate office ya jadi dia ada di kota yang sama saya ulangi dia ada di kota yang sama dan di kantor pusat yang sama nah disini eh bisa kita pindah nah dan ketika ini kita pindah ya coba kita kita pindah ya nah sebentar nah baik eh disini ada keterangannya ya navigasinya ya baik ini untuk kembali nah kalau untuk eh meneruskan meneruskan buat kita klik ya terus bagaimana eh oke dan oke baik dan disini kita bisa membuat eh selain navigasi kembali ya saya ulangi kembali ya ini kembali lagi lah ini kotanya ternyata di dalam kota tersebut ada satu kantor nah kita pun bisa membuat kantornya ya ini ya nah disini ada buat penggunaan baru nah jadi dua komputer tersebut ada di dalam satu kantor nah bentuk fisiknya bagaimana pak oke bentuk fisiknya dua komputer tersebut ya ini dua komputer tersebut disini ada keterangannya ada keterangan X ada keterangan Y nah ini satu hanya meter jadi seakan-akan dua komputer tersebut dari komputer 1 ke komputer 2 ini ya kita lihat keterangannya ini Y ada panjangnya 1227 meter nah ini kalau kita pendek kan ya semakin pendek otomatis akan semakin dekat panjang kabelnya juga akan semakin berpengaruh nah ini tentang fisikal topologi ya sedangkan logikal hanya bentuk hanya bentuk kasarnya saja disini tidak ada keterangan gedung tidak ada keterangan mungkin di kota mana jadi yang namanya fisikal topologi berarti topologi fisik jadi panjang kabelnya berapa meter ya seperti ketika kita lihat komputer yang ada di lab lab nah ternyata ada lab TKD 1 2 3 nah itu topologi fisiknya sedangkan logik itu hanya bentuk hubungan antara satu perangkat dengan perangkat lainnya oke nah untuk pertemuan kali ini kita baru membahas tentang apa itu logikal topologi dan fisikal topologi nah di logikal topologi kita pun bisa melihat ya kita klik kita bisa melihat bentuk dari perangkat tersebut oke bentuk dari perangkat tersebut kita bisa klik di bagian kita klik di bagian desktop ini ini programming ya oke kita ulangi lagi oke kita ulangi lagi nah disini ini harusnya harusnya terlihat harusnya terlihat tentang bentuk fisik dari komputer tersebut yang ini oke ini baru terlihat untuk desktop dan programming oke nah disini untuk memberikan alamat IP ada disini oke akan saya coba ini saya tutup dulu saya akan coba lagi ini saya login dengan user ini saya login dengan user tamu ya saya akan coba login dengan user khusus yang sudah terdaftar di networking akademi nah ini untuk membantu penjelasan dan saya sudah siapkan video yang nantinya videonya ini akan saya upload semuanya untuk memberikan penjelasan tentang materi topologi jaringan dan harapan saya silahkan videonya digunakan sebagai acuan untuk praktek menggunakan paket reser nah baik sambil kita tunggu sisko paket resernya saya akan buka ulang kembali oke baik baik saya akan coba menjelaskan lewat video yang ada dulu ini pakai tracernya gak langsung buka karena versi yang 73 lumayan cukup lumayan lama di komputer saya mungkin membutuhkan spesifikasi komputer yang lebih lebih tinggi lagi baik saya akan coba memberikan alternatif oke ini contoh contoh saja dan contoh ini mohon untuk bisa diterapkan di komputer menggunakan paket reser baik kita di komputer kita menjelaskan kembali aplikasi kembali 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 oke 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 kita kembali kembali tampilannya seperti ini oke, secara umum tampilan di Cisco Packet Tracer ketika perangkatnya kita sudah klik itu tampilannya ini saya ulangi ya terlalu cepat, nah ini kita klik perangkatnya kita klik kita klik akan muncul beberapa menu seperti ini ada menu fisikal ada menu config, ada menu desktop dan ada menu custom interface yang ada di video ini Packet Tracer versi sebelumnya yang tadi saya pakai yaitu versi Packet Tracer 7.3 dan itu memang digunakan biasanya ketika akan mengambil sertifikasi CCNA nah, disini setelah kita klik akan muncul tampilan jendela baru dan disini ada keterangannya nah, di bagian modul ini antarmuka yang dipakai antarmuka maksudnya bagaimana Pak? antarmuka di bagian sini nah, yang ini nah, jadi ini adalah antarmuka jaringan atau port atau soket jaringan yang kita gunakan tipenya apa? karena hanya secara umum yang dicobai siswa itu hanya ada satu saja yaitu RC45 nah, sedangkan yang di atas yang disini yaitu tombol komputernya ini ada indikatornya kalau warnanya kuningnya nyala kalau kita tekan merah berarti warna kuningnya akan menghilang atau dalam hal ini yaitu komputernya statusnya mati nah oke disini saya sudah menyiapkan video selamat menikmati disini ambil contoh disini ada keterangan port status ya kita lihat ketika port statusnya mati maka kita kita ubah ini port statusnya kita hilangkan apa yang terjadi? apakah koneksinya dari hijau menjadi merah? ketika bandwidthnya ini kita ubah apa yang terjadi? ketika duplexnya kita ubah apa yang terjadi? bandwidthnya kita ubah tadinya 100 menjadi 10 nah, perlu diketahui secara standar atau secara bawaan PC ke PC dengan koneksi fast ethernet itu kecepatannya 100 megabit per second per second ini ya ujungnya dari PC 0 ke PC 1 ya PC 1 lagi itu kecepatannya secara umum 100 nah, nanti akan kita buat atau saya akan memberikan satu kasus silahkan nanti coba dipraktekan dan dilaporkan dengan cara memberikan komentar di channel youtube saya sekian pertemuan kali ini stay tune di kanal youtube saya dan di kelas 12 TKC sukses selalu buat kalian semuanya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati